Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua Kembali lagi serbuka ya Sekarang kita akan menginstall Java dan IntelliJ Ya untuk IDE nya Oke sekarang kita buka dulu Google nya Google Chrome Kita searching namanya adalah Java SE Kita download gitu ya Nah dia akan masuk kesini Disini ada Oracle nya langsung Kita langsung klik aja Nah disitu ada Java 10 ya Ini lihat ada Java 10 Nah disitu ada Java 10 dan ada Java 8 Jadi ada 2 versi Java yang disupport oleh Oracle sekarang 10 dan 8 Langsung aja kita download Saya akan download yang ke 10 ya Kita akan pakai yang paling terakhir Oke Nah ini kita accept Oke lihat disana ada Linux, Mac OS, ada Solaris, ada Windows Kita pilih yang Windows ya 64 Sesuai dengan tipe Windows nya Kalau kalian 32 Pilih yang 32 Oke Nah ini udah ke download Kita buka aja Lalu kita yes Ya langsung kita install nih Oke ini prosesnya akan saya percepat ya Jadi kalian pasti akan lama sih sebenarnya ini ya Menginstallnya ini kita next Oke lihat disitu ada development tools ya Yang akan diinstalkan Ada source code Ada public JRI nya ya Java runtime environment nya ada disitu Kita next aja Oke nah dia akan menginisialisasi instalasinya Lalu ini adalah tempat dimana kita akan menginstallnya ya Ya ini kita enable aja Kita next Nah dia akan mendownload Oke saya percepat itu Ya udah beres instalasinya Cepat sekali Ya kita close Udah beres nih installnya Oh cepet banget ya Kurang dari 3 menit Oke ini kita minimize Nah kita buka command prompt Nah untuk ngeceknya ya Udah install atau belum Kita ketik java min-min version kayak gitu ya Nah lihat disitu udah ada java 10 nya Runtime nya udah ada Lalu hotspot server nya udah ada ya Berarti udah keinstal nih Nah sekarang kita akan download IDE nya Ya dimana kita akan pakai IntelliJ disini Langsung aja ya Kita buka tab baru Kita searching IntelliJ Ya akan keluar itu Ada java IDE by JetBrains Oke langsung aja kita download Nah ada 2 teman-teman semua Ada ultimate ada community Yang ultimate bayar ya Yang community ini gratis Oke lihat disitu Disitu ada java Ya ada android juga Oke ini kita download aja Yang community ya Kadang-kadang ada juga yang pakai ultimate Tapi pakai petani Iya dicanggul-canggul ya Ini kita buka aja Udah beres tuh downloadnya Oke kita jalanin Kita jalanin Ini versinya 2018 ya Karena seri tutorial ini dimulai tahun 2018 Oke ini kita run aja Nah sekarang dia akan seperti ini Oke verifying installer Lalu akan ada prompt ya Ini kita yes Oke nah ini Kita next Ya lalu kita pilih Dimana posisi instalasinya next Nah ini harus 1GB ya Jadi minimal space nya 1GB Nah ini kita pilih yang 64 Tergantung dari windows nya Ini kita java Kalau kalian 32 Pilih 32 ya Nah ini Ini gak usah di klik Ini kan download dan install JRI ya Kita udah punya Sebenernya kan yang java 10 tadi ya Oke kita next Nah lalu kita install ya Ini akan dipercepat Oke beres Nah ini kita pilih run intelligent idea Ya kita finish Oke sudah beres instalasinya Lihat Akan masuk pertama kali seperti ini Ini kita download import aja Kita oke Ini kita minimize Ya biar bersih nih tampilannya Oke ini ada EULA nya Agreement nya Ini kita scroll sampai bawah Baru kita accept Oke kalau mau baca silahkan ya Don't send Siapa yang mau baca ya Oke Nah disini ada tema nih Kita bisa pilih ada dua Ada yang light Ada yang dark Nah saya akan pilih dark Karena saya suka yang dark Kenapa biar kita gak capek gitu Matanya kalau ngoding ya Kalau yang itu kan terlalu terang ya Nanti capek gitu matanya Ini kita skip remaining Dan set default aja Lalu kita tunggu Nah akan muncul Seperti ini nih Pertama kali kita jalanin Program IntelliJ Kita pilih aja Create new project Oke Nah dia akan Ini saya close dulu Nah ini akan muncul seperti ini Ada java disitu Nah tapi SDK nya belum ada nih JDK java nya Nah kita nyambungin dulu Kita new Kita pilih java nya ada dimana ya Ada di program files Ada folder java disitu Ada dua nih JDK JRE Kita pilih yang JDK ya Kalau kalian udah nginstall yang 8 Boleh lah kalian pilih yang 8 Terserah ya Nanti bisa dipilih sih Ini kita oke Akan keluar disitu java version 10 Oke sudah Ini groovy kotlin Jangan di apa Jangan dihiraukan Kita pilih yang java aja Kita next Nah ini kita create project from template ya Kita pilih yang command line ini Ini adalah Java aplikasi Ya dengan Class mine method Oke ya Pusing oke Ini kita project name Kita kasih namanya 01 Instalasi java ya Oke Instalasi java Nah sekarang Ntar Kita foldernya Ya Kalau saya Saya mending ditaruh di dev Oke Biar gak pusing Ini kita oke Lalu saya tambahkan folder baru Namanya adalah tutorial Java Dimana kita akan naruh semua File tutorial kita ya 01 Instalasi java Oke Nah disini Packagenya saya akan pakai Kita akan Samakan ya Kita disini Com.tutorial Untuk semua tutorial kita di java Di cluster buka ya Kita finish Oke Kita bikin foldernya Oke Nah Dia akan Memulai Semuanya ya Nah lalu disini ada tips of the day Ini kayak tips and trick gitu Ini kalau mau dijalanin silahkan ya Jadi Biasanya kalau kita ngejalanin ini IntelliJ akan ada tips-tipsnya gitu ya Jadi Gimana cara pakainya Dan sebagainya Oke Ini adalah programnya Ya Kita buka disini ada project Teman-teman semua Ini kita buka aja foldernya Nah ini adalah Project yang kita punya Ya Mulai dari Projectnya Ya Lalu disini ada Source Ya Kalau dibuka Disitu ada file tertentu Oke Jadi ini adalah source-nya Source aplikasi kita Atau source code-nya ya Lalu ada package Ini namanya package Computing tutorial yang kita buat tadi ya Lalu ini ada mine Nah ini adalah file programnya Mine.java Gitu ya Ini saya perbesar dulu Nah gitu Ini kita geser Nah ini ada indexing Ini ditunggu aja sampai beres ya Kalau udah beres indexingnya Nah disini ada tombol play Otomatis ya Jadi indexing tadi itu Buat completion juga sih Kita coba ya Jadi ini kalau saya ketik system Gitu ya Kalau indexingnya udah beres Akan muncul kayak gini Lihat Ada Suggesti ya Out Disitu lihat Ada pilihan out-nya Jadi ada auto-completionnya nih Ini kita print Lihat ada banyak itu printnya Ini kita println Ya banyak banget nih Nah kita bisa pilih yang paling atas aja Lalu ada tipe data Nah itu tipe data tadi ya Ini kita selamat datang Tambahin di cluster bukan Dalam program pertama kita Yang kita buat dengan Java ya Jangan lupa titik koma Di belakangnya Nah untuk menjalankan program ini Kita bisa klik yang ini nih Ada run main Disitu ya Bisa klik disitu Karena dia udah tau Bahwa ini adalah mainnya Atau kalian klik disini Ada run main tombol disitu Ini kita klik aja Kita cobain jalanin ya Nah keluar hasilnya Ada selamat datang Di kelas terbuka Oke berhasil ya Berarti kita udah berhasil Membuat program Java dengan IntelliJ IDEA nih Nah dimanakah hasil programnya Ada disini Di out ya Ada out Production Dibuka Disitu ada projectnya Instalasi Java Ada package nya Comtutorial Ada Bytecode nya Ya main.class itu adalah Bytecode Java Oke nah Untuk menjalankan bytecode nya Secara manual Kita bisa buka di foldernya nih Oke di C Dev Ini salah satu alasannya ya Kenapa saya pakai folder dev Biar gampang dibukanya gitu Nah disini ada SRC Ini adalah yang tadi ya Jadi ada Comtutorial main Ada comtutorial main Lalu ada out Ya ini ada productionnya Yang tadi ya Ada instalasi Java projectnya Ada comtutorial Dan ada bytecode kita Oke ya jadi Folder yang ada di IDE nya Sama dengan folder yang ada di Windows nya Oke Nah ini sekarang kita coba jalanin aja Ini akan saya CD Titik-titik untuk turun satu folder CD titik-titik lagi itu turun satu folder Ini saya dir Untuk ngeliat ada folder apa aja disini Oke Nah untuk masuk ke folder dev Saya pakai CD dev Ya Ingat case sensitive harus sama Si uppercase lowercase nya ya Ini saya pilih tutorial Java CD tutorial Java Oke Kalau ini saya Dir lagi Ada projectnya CD01 installasi Java Nah Dir lagi Lihat ada out SRC Saya pakai yang out Karena kita mau menjalankan bytecode nya dari sini Ini kita dir Ada production Kita masuk lagi ke production Oke Saya kasih Java Nah bentar Ini saya geser dulu biar keliatan Oke kita dir lagi Lihat ada com disitu Saya pakai tree ya Lihat tree Ada strukturnya di dalamnya Com tutorial Itu folder ya Nah disini kita bisa gini Java com.tutorial.main Yang depannya itu Com.tutorial Itu adalah package nya Main itu adalah File java nya Oke Bytecode Si dot class yang tadi Oke Nah ini kalau saya lihat disini Itu sebenarnya adalah ini Lihat Ada bytecode Ada com.tutorial Sama dengan yang ini Oke Jadi com.tutorial ini Mudahnya adalah folder sebenarnya ya Oke teman-teman semua Jadi Itu adalah pemograman java Dengan menggunakan IntelliJ Ya sebagai IDE nya Nah Dari sini kalian bisa lanjut Kalau udah pilih Kita langsung aja lanjutkan Ke tutorial selanjutnya ya Oke teman-teman semua Sampai disini tutorialnya Sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya ya See you in the next video Bye